oke teman-teman ini sekarang kita berada di kebun milik kawan ini dan kebetulan beliau yang disana ini sedang ambil rumput gajah ini untuk pakan ternaknya ini dan di video kali ini kita akan coba tanya-tanya ini di kebunnya ini tentang jenis bibit yang ditanam dan juga kira-kira sudah umur berapa ini oke tapi sebelum itu silahkan diwantung dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa dibagikan video ini mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua oke kalau sudah kawan-kawan terima kasih jadi kebetulan di kebun ini sudah ada yang belajar berbuah teman-teman ini sudah mengeluarkan dompet ini kita lihat ini performanya sudah mulai ada yang mengeluarkan dompet sudah ada yang mulai berbunga sudah ada yang baru belajar berbuah juga teman-teman ini dan memang untuk di kebun ini ini kalau tidak salah luas bahannya ya sekitar mungkin satu hektare atau dua hektare nanti kita langsung tanya ini kepada beliau ini berapa hektare dan juga jenis bibitnya apa ini langsung kita ketik api teman-teman mantap bah jenis bibit apa ini dulu langsung ke ini langsung ya kira-kira ditanam tahun berapa ini ya ada satu tahun ke sudah ini lebih sudah satu tahun ya berarti sekitar tahun 2020 eh 2021 teman-teman ini di tanam ini sudah tahun 2002 ini ini kebetulan sudah ada yang berdompet ini ya sudah pernah kebuang-buangnya kah atau dompetnya kastrasi teman-teman ini sudah dilakukan kastrasi juga ini belajar-belajarin teman ada berapa pokok kira-kira ini ya ada 150 kah semuanya kalau yang langsung ini langsung ini sekitar 275 wah 275 ya walah insya Allah nanti ini satu tahun ke depan teman-teman ini sudah dipanen nih teman-teman ini karena sudah belajar berbunga ini sudah akan dilaksanakan proses kastrasi kebetulan sudah sekali di kastrasi teman-teman ini jadi insya Allah nanti tahun depan sudah kita akan menuai hasilnya amin mudah-mudahan tidak ada halangan melintang ini sampai di sana teman-teman ini jadi memang untuk yang di ujung sana teman-teman ini ada paratas lain lagi yakni paratas dari Serijaya teman-teman SK5 dan ini adalah lonsum BL1 semi-klon teman-teman ini paratasnya untuk keluaran lonsum ini kata beliau tadi ada sekitar 175 pokok untuk yang jenis lonsum ini banyak juga landak disini ya jadi memang teman-teman ini disini banyak yang disulam-sulam ini karena banyak serangan landak ini jadi kelihatannya memang ada yang kecil ada yang sudah besar karena itu ada serangan landak tapi mudah-mudahan nanti ke depannya tidak ada lagi serangan landak jadi kita bisa tahun depan bisa sudah panen teman-teman ini nah kayak gini teman-teman ini sudah besar karena ini aman dari landak nah kalau yang sebelah sini nah ini yang sulam-sulaman semua ini karena habis diganti ini karena kena serangan hama landak ini mantap nah kayak gini teman-teman ini sudah ada mulai berdompet ini oh belum kalau yang ini belum ada dompetnya kayaknya oh belum ada ini yang di atas sudah ada mulai satu-satu berbuah ini ini sebenarnya harus dibuang teman-teman ini ini mungkin tadi kemarin terlewat proses kastrasi nah ini jenis langsung BL1 semiklon ini ada sekitar 175 pokok dan mudah-mudahan nanti kalau ada umur panjang insya Allah nanti satu tahun ke depan kita akan melakukan proses panen perdana tahun-tahun amin ngeri ini beliau ini sedang ambil pakan pernak ini enggak pernah dipupuk ini dulu baru sekali baru sekali ya pakai apa pupuknya kureh aja ya yang penting ada dipupuk daripada darah sama sekali tapi memang kelihatan teman-teman ini warna daunnya lumayan karena tanahnya disini subur nih teman-teman ini jadi walaupun tidak pernah dipupuk atau satu kali saya dipupuk insya Allah nanti masih ada lah kelihatan sedikit bentuk-bentuk sawit ini lumayan lah ngeri ini nanti mau disemprot lagi Kak Ido mau disemprot lagi ya mau disemprot tanah teman-teman ini semprot jalur ini sebelum bulan puasa karena kalau kita puasa nanti agak susah nanti untuk pembersihan lahan karena sudah mau menjelang bulan puasa ini beliau juga ini ada pera ternak ngeri lah ya beginilah prosesnya beginilah penampakannya teman-teman ini selalu tahun ke depan lah insya Allah nanti itu bisa ada sudah diambil ini buahnya mantap jadi nanti ini tidak kurang ini satu ton ini sekalian diambil ini kalau 175 pokok ini semuanya ada 175 oh 275 woy tidak mati dua ton sudah itu nanti satu kali turun itu yang penting bagus sudah pupuknya mantap sudah perawatannya insya Allah mantap nanti hasilnya mungkin di tempat teman-teman ini ada yang tanam yang jenis longsung ini kebetulan di tempat kawan ini dia menggunakan bibit dari longsung juga yakni BL1 semi klon ini mantap 275 ya walah walah gak salah-salah teman-teman ini sekali panen ini ngeri nih mudah-mudahan nanti tidak ada halangan melintang ini selamat sampai sel tahun ke depan sekarang nanti akan dipanen perdana mantap oke mungkin itu sedikit informasi tentang kelapa sawit di kebun ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman